Halo, kembali lagi di SOMER, Informable Study of Chemical Engineering. Let's be smarter for a better future! Jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan, populasi seluruh kendaraan di Indonesia lebih dari 133 juta unit per 2019. Sejak 2 tahun lalu, kenaikan jumlah kendaraan meningkat sekitar 5%. Berdasarkan data PER 2019, sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling banyak. Tentu saja semakin banyak kendaraan bermotor, maka kebutuhan akan bahan bakarnya juga akan meningkat setiap tahunnya. Hal ini mungkin saja akan menyebabkan BBM menjadi langka. Walaupun ada banyak faktor lain yang menyebabkan BBM menjadi langka, salah satunya yaitu distribusi yang tersendat. Namun, kabar buruk sepertinya tidak hanya sampai di situ. Faktanya, cadangan minyak di Indonesia hanya 0,2% dari cadangan minyak dunia. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, umur cadangan untuk minyak bumi diperkirakan hanya bisa sampai 9,5 tahun. Saat ini, produksi minyak berkisar angka 700 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhannya mencapai di atas 1 juta barel per hari. Defisit produksi dan konsumsinya terlihat pada grafik berikut ini. Belum lagi untuk mendapatkan bahan bakar minyak, ada proses panjang yang harus dilalui, mulai dari riset, pengeboran, hingga prosesnya meliputi destilasi, cracking, reforming, alkilasi dan polimerisasi, trading, serta blending. Destilasi dimulai dengan pemanasan minyak. Setelah terjadi superheated, minyak menjadi uap, kemudian naik, dan diingin kembali menjadi cair. Destilasi bertingkat, atau fraksionisasi ini, prinsipnya didasarkan pemisahan fraksi-fraksi dengan perbedaan titik didihnya. Cairan ringan dan sedang membutuhkan lebih sedikit pemrosesan sebelum siap digunakan. Sedangkan, cairan yang lebih berat membutuhkan lebih banyak pemrosesan untuk menjadi berguna. Cracking Proses ini digunakan untuk memaksimalkan kegunaan minyak berat. Minyak berat memiliki rantai panjang karbon dan molekul hidrogen. Dengan menggunakan katalis, molekul ini dapat dipecah menjadi rantai yang lebih kecil, mengubah minyak berat menjadi cairan yang lebih ringan, dan lebih berharga. Reforming adalah suatu proses yang meningkatkan jumlah bensin yang dihasilkan dari minyak mentah. Salah satu produk pemisahan dalam proses penyulingan adalah cairan yang disebut dengan nafta. Jumlah atom karbon dalam nafta hampir sama dengan jumlah yang ditemukan dalam bensin, tetapi strukturnya lebih kompleks. Reforming mengatur ulang molekul nafta mengubahnya menjadi bensin yang dapat digunakan. Cracking adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan bensin yang lebih bersih yang membantu melindungi lingkungan dan kesehatan kita. Molekul bensin yang mengandung pengotor seperti belerang yang dapat dihilangkan ketika molekul dipanaskan dan bersatuhan dengan katalis khusus. Plending adalah proses pencampuran produk dengan zat aditif tetra etilid untuk membuat bahan bakar minyak bumi mencapai standar oktan, seperti kadar bensin yang Anda lihat di pom bensin yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jenis mesin tertentu. Selain itu, penggunaan BBM dari energi fosil ini menimbulkan dampak yang negatif seperti polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang kemudian berdampak terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan yang berujung pada global warming. Lalu secara khusus, dalam eksploitasi minyak bumi menyebabkan masalah yang berkaitan dengan lapisan tanah, terutama dalam pertambangan terbuka. Pencamaran air juga bisa terjadi karena bocornya tanker minyak atau kecelakaan lain akan mengakibatkan tumpahnya minyak ke laut atau sungai. Untuk mengurangi dampak negatif pemakaian energi fosil dan juga mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang semakin menipis, maka dibutuhkanlah energi terbarukan. Biomasa adalah salah satu energi terbarukan yang dapat menghasilkan biofuel. Biomasa merupakan material yang berasal dari organisme hidup yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan produk sampingnya seperti sampah kebun, hasil panen, dan sebagainya. Sedangkan biofuel didefinisikan cairan atau gas yang berfungsi sebagai bahan bakar transportasi yang berasal dari biomasa. Biofuel yang dihasilkan dapat berupa bioethanol, biodiesel, dan biogas. Bioethanol dibuat dari bahan baku biomasa seperti umbi-umbian, jagung, atau tebu, lalu dilanjutkan dengan proses fermentasi dan proses destilasi untuk mendapatkan hasil bioethanol yang murni. Bioethanol tidak memberi kontribusi pada pemanasan global karena bioethanol dari bahan-bahan alami sehingga energi ini dapat diperbarui. Biodiesel atau alkil ester bersifat sama dengan solar, bahkan lebih baik nilai setannya. Di Indonesia, biodiesel biasanya menggunakan bahan baku minyak sawit mentah. Biodiesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Biodiesel dibuat dengan berbagai metode. Transesterifikasi adalah salah satu teknik pembuatan biodiesel yang paling populer karena aman, morah, dan mudah dilakukan. Hasil dari transesterifikasi terdiri dari dua lapisan, yaitu biodiesel dan gliserol yang kemudian dipisahkan untuk mendapatkan biodiesel sesuai dengan standar. Biodiesel bersifat ramah lingkungan karena tidak memberi kontribusi pada pemanasan global. Selain itu, mudah didegradasi, mengandung sekitar 10% oksigen alamiah yang bermanfaat dalam pembakaran dan dapat melumasi mesin. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk diantaranya kotoran manusia dan hewan, limba domestik, sampah atau limba biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Metana yang terkandung di dalam biogas bila terbakar akan relatif lebih bersih daripada batu bara dan menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih sedikit. Selain dari biomasa, di Indonesia juga dapat dimanfaatkan energi yang berasal dari alam seperti energi surya, air, angin, dan lain-lain yang dapat dikonversi menjadi listrik. Kita juga dapat mendukung pembangunan energi terbarukan di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Kita dapat menghemat pemakaian cadangan minyak bumi yang sudah menipis dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dan beralih ke transportasi umum. Atau mencoba produk energi terbarukan, salah satu contohnya yaitu kendaraan listrik yang diyakini dapat menghemat cadangan minyak bumi dan tentunya lebih sehat untuk lingkungan. Dan kita bisa berpartisipasi untuk cerdas dan mencerdaskan sesama dengan mencari tahu dan memberitahu informasi tentang energi terbarukan. Sehingga energi terbarukan makin dikenal dan diketahui manfaatnya. Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe atau kunjungi kami di media sosial kami lainnya.